Puncak perayaan Natal selalu dimeriahkan oleh umat Kristiani setiap tanggal 25 Desember setiap tahun. Meskipun demikian, tidak sedikit yang melaksanakan perayaan tersebut sebelum atau sesudah tanggal 25 Desember. Seperti yang dilakukan oleh Yayasan Bob Kripati, kami sepagi melaksanakan kegiatan perayaan Natal bersama yang dihadiri oleh Bupati-Pati Haryanto di Aula SMP Negeri 3 Bob Kripuncel Dukus Tipati. Kegiatan yang dihadiri oleh pelajar SMP Negeri 3 maupun SMA Bob Kripuncel Dukus Tipati, juga orang tua siswa, Bupati-Pati Haryanto dalam sambutannya mengungkapkan yang terpenting dalam kegiatan perayaan Natal adalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar perjalanan hidup ke depan baik bagi pelajar, pendidik atau guru, pekerja swasta maupun wira swasta akan lebih baik dibandingkan yang telah dijalani saat ini. Dengan melaksanakan perayaan Hari Raya, masing-masing umat sebenarnya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan yang telah diberikan selama menjalani kehidupan sekalipun sebagai manusia pasti akan menerima hambatan dalam melaksanakan kewajibannya. Sekalipun Natal ini jatuh pada tanggal 25 Desember namun disana-sini sama merayakan, tidak hanya di sekolahan, di kereja-kereja, baik di perkotaan, di pergisaan, semuanya memperiankan bukti ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang terpenting adalah Bapak-Ibu sekalian, kita tidak lain hanya ingin mengobrol kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar perjalanan hidup kita baik kita di dalam bersekolah, kita di dalam bidang pendidikan, kita di dalam bidang berusaha, maupun juga bidang-bidang yang lain, tidak lain karena pengen untuk lebih baik dibandingkan dengan yang telah kita lakukan. Yang terpenting menurut Bupati Haryanto semuanya jika dicermati dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan cara memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti akan ditemukan jalan yang terbaik untuk umat manusia itu sendiri. Tim Liputan, Cahaya TV Tuhan Yang Maha Esa Terima kasih.